Bismillahirrahmanirrahim Bapur Rajuli Ya'tamu Bilimami Wa Ya'tamu Nasu Bilma'mumi Ini satu bab Bapur Rajuli Bab seseorang Ya'tamu Bilimami Dia menjadikan imam Dengan seorang imam Wa Ya'tamu Nasu Bilma'mumi Dan Menjadikan imam oleh Sesuai orang Dengan makmum itu Tadinya makmum Kemudian dijadikan imam Kan boleh kalau sendiri Sudah berpisah Yang lain masuk lagi Itu orang dijadikan Imam Dan disebutkan dari Nabi SAW I'tamu Bi Wa Ya'tamma Bikum Man Ba'dakum I'tamu Bi Jadikan olehmu Imam Aku Jadikan olehmu Imam Aku Aku jadiin imam Kata Nabi Kata Nabi Wa Ya'tamma Dan Hendaklah jadikan imam Kepada kamu Man ba'dakum Hendaklah jadikan imam Hendaklah kamu dijadikan imam Oleh orang yang setelah Kamu Dari Sayyidatuna Isha Beliau berkata Lama Sakula Tadkala Berat Ini masih Sambung Seperti kemarin Maksudnya Tadkala Beliau sakit Berat Tadkala Sakitnya Sangat berat Rasulullah Alayhi Rasulullah S.A.W Jadikan Datang Sayyiduna Bilal Yudzin Yudzinuhu Memberitahukan Beliau Kepada Nabi Bisolati Tentang Datangnya Waktu Salat Faqala Lalu Rasul Bersabda Perintahkanlah Abu Bakar Agar dia Memimpin Salat Agar dia Salat Dengan Manusia Maksudnya Dia Memimpin Salat Jadi Imam Suruh Abu Bakar Sidik Suruh Abu Bakar Tuk Jadi Imam Faqultu Ya Rasulullah Aku Berkata Kata Sayyidah Aisyah Inna Aba Bakrin Rajulun Asifun Sesungguhnya Aba Bakar Itu Adalah Seorang Laki-laki Yang Lemah Lembut Wa Inna'u Matama Sesungguhnya Abu Bakar Itu Kapan-kapan Kalau Jika Dia berdiri Menggantikan Tempatmu Ya Rasulullah Nisai 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 Tidak Mampu Untuk Memperdengarkan Kepada Orang-orang Bacaan Al-Quran Kenapa Saking Sedihnya Boleh Jadi Karena Hatinya Lemah Lembut Lembut Banget Hatinya Apalagi Kamu Ya Rasulullah Ini kata Sayyidah Aisyah Karena Sayyidah Aisyah Tahu Tentang Ayahnya Abu Bakar Sidik Bagaimana Cintanya Rasul Tuh Orang cinta Tuh Begitu Tidak Bisa Dibohongin Dan Orang-orang Tahu Orang-orang Tahu Kalau Beliau Cinta Kayak Kita Tahu Oh Dia Cinta Banget Amu Gurunya Masya Allah Luar Biasa Diakuin Sama Teman Patuhnya Dia Sayang Dia Diakuin Seperti Ini Abu Bakar Sidik Diakuin Sama Anaknya Coba Engkau Perintahkan Umar Raja Sayyidina Umar Bukan Ayahnya Coba Kalau Kita Disuruh Ayah Kita Bapak Kita Senang Gak Kira-kira Kita Senang Ngapain Orang Yang Disuruh Berarti Apa Sayyidina Sayyidah Aisyah Beliau Enggak Bokong Enggak Bukan Bahasa Bahasi Malah Orang Lain Yang Disuruh Umar Raja Ayah Ma Lu Ya Allah Orang Mau Sedih Aja Apalagi Amah Kamu Apalagi Amah Engkau Ya Rasulullah Sayang Banget Dia Sama Kamu Ya Rasulullah Gak Bisa Bakal Gantiin Kamu Ya Rasulullah Karena Om Bakal Sidik Orang Yang Patuh Rasul Sangat Patuh Perintah Larangannya Dikerjain Ya Suruh Larangannya Ditinggalin Perintahnya Dikerjain Fakola Lalu Rasul Bersabda Laki Muruh Abab Bakrin Ayus Aliyah Bin Nasih Perintahkan Labu Bakar Agar Dia Memimpin Solat Fakutu Lalu Aku Berkata Li Habsata Kepada Habso Kepada Sesungguh Sesungguhnya Jika Ia Berdiri Gantiin Engkau Dia Tidak Mampu Memperdengarkan Orang-orang Bacaan Solat Bilangin Nafso Bilangin Ngomong Istri Saking Tahu Aisyah Sayyidah Aisyah Akan Abu Bakar Sidik Saking Kenalnya Orang Kalau Cinta Kita Kenal Siapa Yang Benar-benar Cinta Amat Gurunya Dikenal Masya Allah Luar biasa Dikenal Coba Engkau Perintahin Umar Aja Lama Lama Disuruhnya Kaga Mau Akhirnya Kata Nabi Kamu itu Seperti Perempuan Perempuan Yusuf Kamu Muruh Perintahkan Oleh Abu Bakrin Abu Bakara Perempuan Perempuan Nabi Yusuf Yang Yang Godain Yang Enggak percaya Juga Nabi Yusuf Akhirnya Diberi ujian Perintahkan Nak Abu Bakar Ayu Soliya Binasi Agar Dia Memimpin Solat Perintahin Fala Madakhullah Fisolati Maka Tadkala Abu Bakar Masuk Dalam Solat Wajada Rasulullah Rasulullah Finafsi Maka Mendapati Oleh Rasulullah S.A.W. Pada Dirinya Khifatan Ringan Berarti Beliau Merasa Enakan Tapi Boleh Jadi Beliau Paksakan Beliau Paksakan Kenapa Kita Lihat Fakum Yuhada Baina Rajul Laini Warijla Takhut To'ni Fil Ardi Hatta Dakhul Masjid Lalu Beliau Bangun Yuhada Diapit Beliau Bangun Diapit Baina Rajul Lain Diantara Dua Laki Laki Diantara Dua Laki Laki Beliau Direndeng Warijla Dan Dua Kakinya Takut Toni Nyeret Kedua Kakinya Fil Ardi Di Bumi Hatta Dakhul Masjid Sampai Beliau Masuk Masjid Berarti Sakit Bangun Sakit Bangun Tadi Kata Kata Ringan Boleh jadi Nabi Paksain Kakinya Nyeret Kalau kamu Jalan Kakinya Sakit Bangun Sakit Bangun Kalau kita Datang Gak Gak Datang Makom Nabi Kalau kita Dimaaf Makanya Kita Ada A'zaru Jamaah Ada Uzur Jamaah Nabi Enggak Itu Buat Kita Makom Beda Kita Rasul Makanya Ada A'zaru Jamaah Kalau kita Tidak Tidak Apa Wahai Nabi Masya Allah Maksudnya Bergerak Bergeser Oleh Abu Bakar Mundur Yata Akharu Fa Ma Ilahi Rasulullah Sallallahu Sallam Lalu Rasulullah Sallallahu Sallam Mengisaratkan Kepada Nabi Kepada Abu Bakar Fajat Lalu Datang Rasulullah Sallallahu Sallam Hatta Jalasa Sehingga Beliau Duduk An Yasari Abi Bakrin Dari Sebelah Kiri Abu Bakar Duduk Sebelah Kiri Nabi Sudah Isaratkan Terus Semayang Terus 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 Nabi Duduk Di sebelah Kiri Abu Bakar Jadi Nabi Duduk Abu Bakar Diri Fakana Abu Bakrin Yusolli Kho Iman Maka Adalah Abu Bakar Solat Dalam Kadaan Berdiri Wakana Rasulullah Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Yusolli Kho Idan Beliau Solat Duduk Yang Tadi Abu Bakrin Bisolati Rasulullah Sallallahu Sallam Abu Bakar Mengikut Solat Rasulullah Sallallahu Sallam Wan Nasuh Dan Orang Orang Muktaduna Mengikut Bisolati Abi Bakrin Dengan Solat Nabi Bakar Radiallahu Subhanallah Subhanallah Artinya Apa Disini Disini Banyak Sekali Pelajaran Yang Kita Ambil Sebagai Seorang Pemimpin Pertama Sebagai Seorang Pemimpin Yang Tidak Melupakan Akan Kewajibannya Memimpin Yang Tidak Melupakan Akan Tanggungjawabnya Dalam Memimpin Yang Yang Sudah Yang Di Amanahkan Oleh Allah Walaupun Betapa Sakit Beliau Hadir Walaupun Kalau Ini Makom Rasul Kalau kita Boleh Tidak Hadir Sakit Kemudian Kemudian Seorang Kalau Sekarang Murid Bahasanya Kalau Murid Bahasanya Apa Umatnya Yang Setia Abu Bakar Sidik Beliau Sangat Menghormati Enggak Mau Serta Merta Menggantikan Tapi Karena Dipaksa Baru Mau Beliau Menggantikan Karena Dipaksa Amor Rasul Coba Kita Lihat Orang Kalau Disuruh Ada Yang Langsung Mau Ada Yang Enggak Mau Abu Bakar Sidik Enggak Langsung Mau Menandakan Beliau Enggak Serakah Dengan Kepemimpinan Menandakan Ini Bahwasanya Yang Gantiin Rasul Yang Gantiin Rasul Yang Pertama Adalah Abu Bakar Sidik Sangat Tepat Sekali Melihat Daripada Keadaan Ini Banyak Hadis Yang Meriwayatkan Bahwasanya Yang Dipanggil Adalah Abu Bakar Sidik Nabi Enggak Panggil Yang Lain Yang Nabi Panggil Abu Bakar Sidik Bahkan Disarankan Oleh Sayyidah Aisyah Supaya Umar Nabi Enggak Mau Tetap Mau Abu Bakar Juga Umar Enggak Perempuan Perempuan Isuf Wah Disuruh Bahasa Kita Begitu Kalau Disuruh Bukan Turutin Sampai Begitu Nabi Sampai Mengeluarkan Kata-kata Seperti itu Berarti Nabi Sudah Sedikit Ini Beliau Sudah Sedikit Marah 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 Sayang Soalnya Istri 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 Istrinya Semua Subhanallah Berarti Apa Nabi Sangat Sayang Sama Abu Bakar Sidik Karena Abu Bakar Itu Sangat Patuh Sama Nabi Kalau kita Kalau pengen Disayang Patuh Baik Di depan Maupun Di belakang Patuh Mau Disayang Orang Tua Patuh Orang Tua Kita Baik Di belakang Maupun Di Depannya Mau Sayang Amu Guru Patuh Amu Guru Dan Semua Bilangin Bilangin Apa Bilangin Jangan Sembunyi Sembunyi Karena Bakal Tahu Ya Kayak Beliau Abu Bakar Sidik Ketika Sampai Berita Tentang Isra Mi'raj Orang-orang Yang Imannya Kuat Ada Yang Makin Kuat Ada Yang Berkurang Imannya Lemah Makin Lupa Makin Ada Yang Keluar Abu Bakar Sidik Ketika Datangnya Berita Tentang Isra Mi'raj Beliau Langsung Mengiyak Beliau Percaya Bahkan Beliau Mengatakan Dalam Sejarah Dikatakan Kalau Ini Memang Datang Daripada Rasul Yang Lebih Daripada Ini Aku Percaya Subhanallah Dan Banyak Lagi Abu Bakar Sidik Membantu Perjuangan Rasul Semua Hartanya Dikasih Coba Kalau Kita Dibagi Duit Semua Dikasih Hartanya Semua Dikasih Hartanya Sayangnya Saapa Itu Patuhnya Abu Bakar Sidik Pantas Kalau Nabi Suruh Gantiin Abu Umar Rajanya Jangan Abu Bakar Ya Apalagi Yang Lain Nabi Nggak Suruh Sayyidina Ali Yang Nabi Suruh Abu Bakar Padahal Sudah Dibilangin Jangan Ya Rasulullah Dia Orangnya Jangan Rasulullah Orangnya Lembut Nggak Kuat Mimpin Nangis Aja Mimpin Abu Bakar Abu Bakar Saking Saking Percayanya Kalau Udah Cinta Guru Udah Cinta Memurid Itu Kayak Begitu Udah Yakin Banget Kita Begitu Kenapa Bisa Begitu Patuh Dan Menjaga Mudah-mudahan Kita Bisa Seperti Ini Amin Ya Ya Allah Al-Fatiha Bisa 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 Terima kasih.